Hari ini MK berhasil ngeluarin revisi Undang-Undang Pilkada yang bikin PDIP bisa ngajuin calon gubernur sendiri walaupun kurang kursi di DPRD Jakarta. Tapi barusan gue ngedengar dan baca undangan rapat internal untuk besok rasanya tuh pengen ngamuk. Gue ngedengar besok bakalan ada rapat maraton di balik DPR jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam cuma untuk ngebahas hasil putusan MK hari ini yang bikin heboh. Kalau besok beneran ada rapat itu bisa diartiin kalau ini adalah bentuk perlawanan dari penguasa karena udah berani mengganggu mimpi indahnya dia dan anak bontotnya. Mungkin juga ini yang bikin menkumham yang baru itu langsung dipanggil ke istana abis putusan MK tadi siang. Ini bukan negara nenek lo, bang s*****. Ini negara milik bersama. Jangan mentang-mentang jadi penguasa terus enaknya mempermainkan hukum. Negara kok dijadiin kayak gini banget. Gue berharap info yang gue dapet ini salah dan pilkada bisa berjalan sesuai dengan kehendak rakyat bukan kehendak penguasa. Apa ya lo? Kenapa mas-mas di video ini ngamuk? Hari ini, kabarnya akan ada rapat maraton mendadak di badan legislatif DPR di jam 10 pagi, 1 siang dan 7 malam. Khusus untuk membahas keputusan MK kemarin. Jokowi kemarin langsung memanggil mengkumham usai putusan MK. Dan diduga bakal dieksekusi di DPR untuk anulir keputusan MK. Kenapa masnya di video ini ngamuk? Karena menurut aturan, Presiden bisa menganulir keputusan MK lewat persetujuan DPR. Seperti yang terjadi pada saat MK membatalkan UU Omnibus Law, tapi oleh Jokowi langsung dibuatkan perpu untuk tetap melaksanakan UU Cipta Kerja, dengan menggandeng persetujuan DPR sehingga UU Kontroversial Cipta Ker itu tetap bisa dilaksanakan. Nah, jika cara yang sama dipakai untuk keputusan MK kemarin, maka besar kemungkinan keputusan MK akan dianulir lagi. Kaesang bisa tetap maju pilgub. Dan Pak Anies tetap gagal maju pilgub. Di Twitter, tagar kawal putusan juga menjadi trending topik. Salah seorang tokoh yang juga vokal bersuara terkait hal ini adalah mantan anggota DPR, Akbar Faisal. Lewat akun Twitternya, Akbar menulis. Yang terhormat pimpinan dan terhusus balek DPR RI, kami dengar kalian sedang inisiasi keputusan politik melawan putusan MK nomor 60 tentang threshold pilkada. Jika itu benar, saya minta segera hentikan. Buka jendela kantor kalian dan lihat rasa gusar rakyat makin memuncak. Jangan menantang kesabaran kami.